Intro Sejahtera dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang ke channel Band Infinity pada petang ini Dan kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua Satu berita terkini isu semasa dalam negara Nah tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya ingin meneruskan perkongsian ini Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada anda yang sedang menonton video ini Dan yang sudah ikuti channel ini Terima kasih biar Tuhan yang membelas budi anda dengan kesihatan dan juga murah rezeki Nah tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu tajuk menarik saya akan kongsikan kepada anda Di mana Peguam Rosmah ditegur hakim Supaya utamakan kes pengubahan uang haram Nah tuan-tuan dan puan-puan Sebelum ini kita sudah tahu Berkaitan dengan isu-isu Kes-kes yang membabitkan Mentan Perdana Menteri kita yaitu Datu Sri Najib Razak Dan juga istri Istrinya yaitu Datin Rosmah Walaupun Gelaran Datin dan Datuk sudah dilucutkan Nah tuan-tuan dan puan-puan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Mengingatkan pihak pembela untuk memberikan keutamaan dalam kes Pengubahan uang haram di Dibenggalkan cukai Dihadapi Datin Sri Rosmah Wanser Memendangkan kes itu telah mengambil masa Lama sejak 2018 Hakim Muhammad Zain Zainih Mazlan Berkata ia perlu diberi keutamaan oleh peguam yang wakili Rosmah Akhirnya kes tersebut belum dibicarakan Walaupun Selepas 4 tahun istri bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak itu Didokwa pada 4 Oktober 2018 Laporan Daripada bernama Saya berpendapat Mahkamah perlu menetapkan tarik Perbicaraan Untuk kes ini Namun sekiranya Mahkamah Rayuan Membenarkan Rayuan Datin Sri Rosmah Untuk saya menarik diri daripada mendengar perbicaraan Kes akan didengar oleh Hakim lain Kata Hakim itu Muhammad Zainih berkata demikian selepas peguam Ravin Kumar Yang mewakili Rosmah Memaklumkan beliau perlu menunjuk peguam bela utama Datuk Getan Ram Venis Vesi Mengenai tarik perbicaraan sesuai Terdahulu timbalan pendakwa Pendakwa Rayah Poi Tim memberitahu mahkamah pihak pendakwa akan memanggil 14 saksi Untuk memberi keterangan dalam perbicaraan kes tersebut Yang dijangka mengambil masa kira-kira dua minggu Mahkamah kemudian Menetapkan satu desk ini untuk Sebutan lagi Menetapkan tarik perbicaraan kes Rosmah Berdepan dengan lepas pertuduhan Pengobatan wang haram membabitkan RM7.097.750 Dan Lima pertuduhan gagal mengistiharkan pendapatannya kepada lembaga hasil dalam negeri LSDN Perbuatan itu didakwa dilakukan di Afinbank, Berhad Cowangan bangunan getah hasli jalan Lampang disini antara 4 Desember 2013 dan 8 Jun 2017 Dan di LSDN Kompleks bangunan kerajaan jalan Tuanku Abdul Halim disini dari 1 Mei 2012 hingga 1 Mei 2018 Pada 1 September lepas Hakim Muhammad Zaini mendapati rosmah bersalah atas tiga pertuduhan rasuah Perkaitan proyek hibrih sholah Bernilai RM1 perpuluhan 25 pilihan Untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak Dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun Serta denda 970 juta Mahkamah juga merintahkan rosmah di penjara 30 tahun jika gagal membayar denda itu Nah tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa menonton channel ini Terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam isu-isu terkini politik Mahapun isu terkini yang saya akan seluruhkan dalam channel ini Kita berjumpa lagi di perkongsian yang saya akan kongsikan dari masa ke semasa Terima kasih kerana menonton!